Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isi nomba perkenalkan diri nama Andika Putra Suryavibro dari tingkat 2 mesin A disini saya akan mengejarkan tugas milling berikut adalah langkah-langkahnya untuk yang tugas yang akan kita buat adalah benda ini untuk langkah awalnya kita buat skatenya dulu untuk skatenya saya membuat di titik tengah koordinat jadi saya pilih retangle agar retanglenya itu di tengah kita cek this answer to center untuk skatenya itu webarnya 52 webarnya itu 52 dan tingginya 24 untuk membuat groove yang ini kita bisa hapus yang ini kalau di titik tengah koordinat otomatis setiap sisinya dibagi 2 jadi ini 16 bagi 2 52 bagi 2 24 bagi 2 52 bagi 2 sama dengan 26 26 dikurangi 16 bagi 2 jadi 26 kurangi 8 jadi 18 berarti dari titik dari titik tengah sini ke sisi groove ini 8 kita tulis x-8 kenapa x-8 karena koordinatnya itu y dan x sudah x-8 kita enter nah untuk kedalamannya itu adalah 21 24 itu 3 mili dimana 24 bagi 2 itu 12 jadi 12 kurangi titik itu 9 kita tulis j 9 nah agar hasilnya 16 jadi min 8 ke x-8 kita tulis x-8 kumpulan y nya itu 12 dan lepas papan nah jadi ini skatenya terus kita buat lingkarannya ini ini diameter 4 koordinatnya koordinatnya y nya min 6 dan panjangnya di titik tengah 26 jadi x sama dengan 0 x sama dengan 0 y min 6 kita tambah dia metad 6 ini di 26 kurangi 12 itu 14 jadi x 14 y min 6 j1 lalu yang j1 nya 6 end up x min lalu kita pilih mesin lalu kita pilih mesin kita pilih miling lalu kita pilih bahan di tool setting kita pilih c skill 1010 lalu kita pilih lalu kita pilih stoknya x nya kita masukkan 52 y nya itu 24 set nya itu 15 checklist lalu kita pilih untuk langkah pertama agar kita menghasilkan groove yang ini atau alur yang ini kita pilih menu counter 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 kita pilih arah nya kita pilih chain terus aku tanda panah nya kita checklist lalu untuk card nya kita sesuai dengan default depth card nya kita masukkan 1,5 aja terus linking parameter yang ini kita buat 10 untuk depth nya itu 15 min 15 untuk tool untuk tool awal kita pilih endmill 6 endmill 6 oke penelam nge 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 6 nge dm 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 s nge Lalu MS10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita selamat menikmati 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 yang m6.. m4 m4 2..2..2.. wdm4 m4..m4..m4... m4 ini m4 kita pilih lalu kita jadikan tur 7 parameternya yaitu bitnya 0,7 linkingnya sama posisinya sesuai mesin checklist kita bisa diatur dari sini m4 kali 5,7 yes next toolnya kagbida atau tidak kalau enggak SSHS tapi karena yang sebelumnya kagbit kita pilih kagbit checklist ini kita klik kita berbaguin checklist sudah kita coba simulasi dari awal kita simulasikan ini di pembuatan alunnya audio facing audible audio tab sudah lalu kita buka kodenya kita simulasi audio Udah apa comel nege-lag ne-lag Terima kasih Sekian langkah-langkah dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh